Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make sukses simple. Hari ini gue akan bandingkan 2 aplikasi bank digital favorit gue, Sibank dan Neobank. Yang mana lebih cuan? Apakah Sibank lebih bagus daripada Neobank? Atau Neobank lebih aman dari Sibank? Di video ini, gue akan kupas tuntas kedua bank digital ini, supaya kamu bisa tentuin sendiri aplikasi mana yang lebih baik dan cocok untuk kamu. Sedikit background dari kedua bank digital ini, PT Bank Sibank Indonesia atau lebih dikenal sebagai Sibank adalah lembaga keuangan milik Sibank, perusahaan konglomerat yang sudah melantai di bursa efek Amerika. Ini juga adalah perusahaan indok dari aplikasi e-commerce belanja online yang cukup populer di Indonesia, yaitu Shopee. Situs ini ada di peringkat 2 berdasarkan jumlah pengunjung website di Indonesia, dan di peringkat 1 di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam pada Q1 2022. Jadi perusahaan ini udah sangat besar ya. Kemudian untuk Bank Neo, Bank Neo Commerce merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dan sudah jadi pabrik dengan tiker simbol BBYB. Perusahaan ini adalah perusahaan lokal yang berdiri sejak tahun 1989. Sebelumnya, bank ini bernama Bank Yuda Bakti, dan kemudian diakuisisi dengan sebuah fintech Akulaku yang berasal dari China. Nah, salah satu pemegang saham dari Akulaku adalah Alibaba, perusahaan e-commerce terbesar dari China yang punyanya Jack Ma. Nah, jadi support yang dibiliki oleh Bank Neo Commerce ini udah gak main-main juga ya. Nah, apa sih perbedaan dari menggunakan kedua bank ini, si Bank dan Bank Neo, dari perspektif sebuah pengguna? Gue akan sharing opini dan pengalaman gue dari penggunakan kedua aplikasi ini. Pastinya review ini akan jadi subjektif ya, jadi silahkan memiliki opini tersendiri. Langsung aja kita mulai dari penampilannya. Ini adalah penampilan depan untuk kedua aplikasi Bank Digital ini. Secara kasat mata, langsung kelihatan ya bahwa Neo Bank memiliki fitur-fitur yang lebih banyak. Tapi menurut gue, secara penampilan lebih bagus di si Bank karena lebih minimalis. Di sini cuma ada 3 menu yaitu menu beranda, bayar atau transfer, dan menu saya. Di halaman utamanya ada saldo kita termasuk saldo tabungan dan deposito, ada riwayat transaksi, dan info transaksi terakhir. Cukup straightforward ya, gak ada yang aneh-aneh dan bikin bingung. Sedangkan kalau kita lihat di Neo Bank, tampilannya cukup ramai. Ada 4 menu yaitu Home, Savings, Chat, dan Profile. Di halaman Home-nya pun ada banyak sekali fitur-fiturnya. Di atas sini ada jumlah saldo kita, lalu di sini ada banyak fitur-fitur yang ada di Neo Bank, tapi gak ada di si Bank. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya untuk fitur-fiturnya. Kemudian di bawah sini ada promo-promo cashback, financial recommendation, dan juga ada Neo News, artikel-artikel yang dikurasi oleh tim Neo Bank untuk kita baca. Selain itu, ini juga masih ada fitur-fitur lainnya yang lebih lengkap dibandingkan sama si Bank. Secara penampilan, gue pribadi memilih si Bank karena lebih simple dan gak bikin pusing. Karena lebih simple, gue juga merasa aplikasinya lebih enteng dan lebih cepat untuk dinamikasi. Jadi untuk bagian penampilan, gue kasih poinnya ke si Bank. Next, ayo kita bandingkan fitur-fitur dari kedua aplikasi ini. Karena dua-duanya Bank Digital, sebenarnya fiturnya kurang lebih sama. Salah satunya adalah fitur ajak teman, di mana kalau kamu mendaftar dengan menggunakan kode referral channel ini, kamu akan mendapatkan 15 ribu gratis di Sibank dan juga di Neobank. Untuk kode Sibank adalah 5LZXGB dan untuk kode Neobank adalah QB4RT2. Lumayan ya duit gratis. Selain itu, kedua Bank Digital ini memiliki fitur gratis Bank Admin, fitur gratis ban transfer, fitur deposito, dan juga fitur bunga yang cair setiap hari. Tapi ada banyaknya juga nih dari fitur-fiturnya, terutama di Neobank. Sepertinya sebuah fitur yang di Sibank itu dimiliki oleh Neobank. Namun sebaliknya gak benar, Neobank memiliki banyak fitur-fitur yang Sibank gak miliki. Salah satu keuntungannya adalah fitur Scan QR ini. Kita bisa melakukan transfer dengan menggunakan QR code, jadi gak usah ditransfer ke BCA dulu, lalu baru bayar. Ini bisa memotong satu step yang bikin transaksi lebih cepat. Kemudian fitur yang gue suka dari Neobank adalah fitur Neo Journal, dimana kita bisa catat pengeluaran kita sehari-hari, dan pantau terus pengeluaran kita agar gak overspending. Ini fitur yang sangat membantu ya bagi kamu yang mau melakukan budgeting agar gak boncos. Jadi aplikasi untuk pembayaran dan pencatatan pengeluaran dijadiin satu, sehingga bikin lebih nyaman. Kemudian disini juga ada fitur Neo World untuk dapat-dapatin hadiah, ada banyak promo-promo cashback dan voucher, dan kerennya lagi, kita juga bisa berinvestasi dengan beli emas di Neo Gold. Jadi disini udah lumayan jelas ya bahwa Neobank unggul dalam fitur-fitur yang tersedia. Cocok banget bagi kamu yang suka gimmick-gimmick seperti ini dan memaksimalkan promo. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua fitur ini akan dipakai dan digunakan? Gue secara pribadi belum tentu, karena tujuan gue menggunakan bank digital adalah untuk taruh duit nganggur dan sebagian dari dana darurat. Jadi gue gak berekspektasi untuk melipatkan gana duit gue disini. Tapi karena emang di Neobank memiliki banyak kali fitur yang si bank tidak memiliki, untuk kategori fitur ini pemenangnya adalah Neobank. Kemudian kategori terakhir yang gue mau bandingkan adalah dari keunggulan utama kedua bank digital ini, yaitu dari bunga tingginya. Bunganya ada di atas rata-rata bank konvensional lainnya. Contohnya bunga dari deposito bank BCA aja cuma 1,9%. Sedangkan seperti kita tahu, inflasi saat ini ada di 4,3%. Berarti kita bakal rugi nih kalau kita taruh duit kita di bank aja. Nah, di Seabank, bunga saldo tabungannya ada di 6% per tahun yang cair setiap hari. Ini contohnya ya untuk bunga yang gue dapatkan setiap hari nih ya. Dan kerennya lagi, gue bisa tarik atau pakai duitnya kapan aja. Nggak perlu dikunci-kunci kayak deposito. Nah, ngomong-ngomong tentang deposito, di Seabank juga ada fitur deposito nih yang memiliki bunga 7% per tahun. Minimum depositnya ada di 1 juta rupiah dan jatuh tempohnya 1 bulan. Ini cocok untuk kamu yang mau investasi jangka pendek. Lanjut ke Neobank yang nggak kalah keren ya. Di sini ada bunga yang cair setiap hari dengan bunga 6% per tahun juga di tabungan Neonow, yaitu tabungan biasanya. Nah, untuk tabungan Neowow Deposit, ini adalah tabungan deposito yang sama kayak Seabank. Bedanya di Neobank ada banyak pilihan depositnya. Ada yang 7 hari aja, sampai 12 bulan dengan bunga 8% per tahun. Pilihannya lebih banyak dari tenor dan bunganya. Keunggulannya lagi, kita bisa buka deposito dengan minimum deposit sekecil 100 ribu aja. Beda dengan Seabank yang memerlukan kita 1 juta rupiah untuk minimum depositnya. Untuk kategori bunga, gue kasih pemenangnya ke Neobank. Nah, kalau kita recap sendiri dari perbandingan kedua aplikasi ini, Seabank unggul secara penampilan dan desain aplikasinya. Namun, secara fitur dan juga bunga, Neobank lebih unggul. Jadi, kalau kita lihat di atas kertas atau secara objektif, sebenarnya Neobank lebih superior. Tapi, ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau gue pribadi lebih menyukai Seabank daripada Neobank. Ini karena gue pribadi lebih memprioritaskan penampilan dan user experience-nya daripada fitur-fitur yang banyak yang ujung-ujungnya gak kepake juga. Jadi, jagoan digital bank gue adalah Seabank. Kalau kalian sendiri, tim Seabank atau Neobank? Boleh komen di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini. Subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunnya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses!